Selamat datang kepada yang singgah dan selamat bersua kembali, teman-teman. Buat yang baru menyertai kami, sekali lagi selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari Seantero Borneo. Kisah kali ini dikongsikan oleh Saudara Azman, seorang guru sandaran yang juga merangkap sebagai penjaga aset di salah sebuah sekolah khas di dalam daerah. Azman merupakan seorang yang sangat dedikasi dengan tugasnya. Siang hari, tugasnya menjadi tenaga pengajar di sekolah tersebut, manakala sebelah malam pula tugasnya menjaga aset-aset sekolah. Bersesuaian dengan tugas yang dipikul, Azman mempunyai dua buah pejabat. Satu pejabat di bilik guru dan satu lagi di belakang pentas sekolah, bersebelahan dengan store yang dilengkapi dengan ruangan tempat tidur. Dipendekkan cerita, pada malam kejadian, Azman bermalam di sekolah tersebut kerana ada projek tambahan yang perlu dia siapkan. Dia mendapat satu tugasan baru, yaitu untuk membina lanskap air terjun hiasan di tepi dewan makan. Azman setuju dengan kerja tambahan itu, kerana katanya dapat menambah pendapatan sampingan. Hujan turun dengan lebat sekali pada malam itu, sehinggakan pancuran air tidak dapat menampung limpahan air hujan dan mula membanjiri kawasan di antara kantin sekolah dan jalanan menuju ke tandas sekolah. Ketinggian air waktu itu sudah mencecah paras buku lali, dan Azman mulai bimbang kawasan kantin sekolah akan banjir. Lalu dia segera mengambil penyapu untuk menolak-nolak air yang melimpah ke dalam agar tidak membanjiri kawasan di kantin sekolah. Sambil Azman menolak-nolak air ke parit, hujan berterusan menimpa atap zinc dengan begitu kuat sekali. Tetapi dalam kebingitan itu, Azman yang sedang menolak-nolak air tiba-tiba terdengar bunyi di belakangnya, seperti bunyi seseorang sedang berlari di atas air. Dia menoleh ke belakang untuk melihat bunyi itu, tetapi tidak ada kelihatan apa-apa di situ. Dia teruskan menolak air dan sekali lagi bunyi itu kedengaran seperti orang berjalan di atas air yang berada tepat di belakangnya. Jantung Azman berdetak kencang dan dia menoleh lagi ke belakang, tetapi ternyata tidak ada sesiapapun di situ. Yang kelihatan cuma kawasan air yang berkocak seperti telah diganggu. Serta merta merinding bulu Roma Azman. Dia cepat-cepat berhenti tolak air dan kembali ke ruang pejabatnya. Sebaik melangkah masuk ke ruang pejabat dengan kaki yang basah kuyup dan kesejukan, dia ternampak teleponnya berkelip-kelip. Beberapa notifikasi panggilan missed call di handphone. Dan sebaik dia memegang handphonenya, handphone berbunyi menerima panggilan dari penyelia sekolah iaitu Puan Salma. Azman, okey juga kau sana? Tanya Puan Salma. Suaranya sedikit tenggelam timbul akibat gangguan talian. Okey, okey, jawab Azman. Saya tolak tu air, banjir sudah yang di... Ya, saya tahu juga tu. Jawapan Azman lantas dipotong oleh Puan Salma. Azman, cuba kau tengok ini. Jangan lagi kau keluar-keluar lah. Puan Salma mengirimkan gambar melalui aplikasi chat. Agak lama juga loading mahu buka gambar. Mungkin disebabkan talian internet yang kurang stabil pada masa tu. Sebaik gambar siap loading, jantungnya rasa mahu luruh. Gambar itu merupakan screenshot dari CCTV sekolah yang menunjukkan Azman sedang menolak air. Tetapi, di belakang Azman kelihatan satu lembaga yang menyerupai seorang budak perempuan. Lembaga menyerupai budak perempuan itu berada betul-betul di belakang Azman sambil memandang ke arah laluan air banjir menuju ke tandas. Sebenarnya Azman pun baru tahu yang CCTV sekolah bersambung ke telefon Puan Salma untuk memantau keadaan sekolah pada bila-bila masa. Selepas melihat gambar tersebut, barulah Azman faham kenapa Puan Salma memintanya untuk tidak keluar lagi. Buluroma Azman meremang semula apabila memikirkan yang masa itu sudah melepasi tengah malam. Tidak ada seorang pun di sekolah melainkan dirinya. Sejak kejadian seram itu, Puan Salma kerap mengirimkan screenshot CCTV kepadanya dan sering berpesan kepada Azman untuk tidak bekerja terlalu lewat malam. Maklumlah, dengan sifat dedikasinya kadang-kadang selepas sesi mengajar selesai pada jam 2 petang, Azman Leka menyambung kerjanya membina lanskap sekolah sehingga lewat tengah malam. Baiklah, teman-teman semua. Sekian sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Semoga anda semua sentiasa berhati-hati dan tidak leka ketika bekerja sendirian, terutama pada waktu malam. Kerana siapa tahu, mungkin ada mata yang sedang memerhatikan anda sekarang ini. Akhir kata, dapatkan cenderah hati daripada Teh Tarik Go dengan berkongsi pengalaman menarik anda kepada kami. Sementara itu, sila tekan, like, share, dan teruskan follow kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.